Halo guys, hari ini saya mau sharing cara bikin sarung bantal dari sisa kain pecah yang hasilnya bisa ala-alaik ya gitu deh guys Dan disini saya cuma pakai bantal seadinya guys, bantal saya kebetulan ukuran mini size skinis guys, 50x35 aja Kalian bisa sesuaikan dengan bantal yang kalian punya, kalau kalian bantal ukuran standar, kalian bisa pakai ukuran yang seperti ini Tapi kalau bantal kalian memang beda-beda ukurannya, kalian pakai rumus yang disini aja ya Kalau kalian kebetulan sama kayak saya, punya bantal yang ukuran yang beda-beda gini Kalian tinggal ukur aja sisi panjangnya gini guys, diukur, ditambah 12 cm, nanti itu bagiannya untuk dipotong untuk sisi depannya Lebarnya, diukur aja pinggangnya ini berapa, ditambah 10 cm Dan untuk bagian belakangnya, kalian tinggal tambah 22 cm aja guys Seperti ini hasilnya guys, ini sisi depannya yang udah ditambah 12 cm, dan ini ditambah 22 cm yang udah saya potong, saya bagi 2 Kalian juga butuh kain flanel untuk pengerasnya nanti guys, supaya dia nggak loyo guys Seperti ini, nah sekarang kita singkirkan dulu bagian depannya, kita urus yang lembar yang udah kita bagi 2 ini guys Ini kita buka, kita jembreng, jembreng Nah terus, kita lipat pinggirnya ya guys, kita bikin kelimannya dulu, supaya rapi Pinggirnya dilipat 1 cm ke dalam, terus dilipat lagi 1 cm Kalau kalian mau gampang, kalian bisa pakai jarum mentul atau pakai setrikaan aja guys Dua-duanya sama ya guys, yang satu dan dua-duanya sama-sama dikelim Nih hasilnya seperti ini guys, ini sudah saya jahit 1 cm ke dalam dan 1 cm lagi ditepuk Dek-dekannya gini ya guys Sekarang kita susun Yang tadi udah kita jahit ini, ngadep ke bawah ya guys Jadi posisinya yang atas, ada di atas Nah, ini dia nih Yang kedua, kita tumpuk di deket yang sebelumnya nih Ini maaf-maaf ya guys, karena kain saya kain reject nih guys Banyak garis-garisnya guys, tapi gak apa-apa guys, yang penting bermanfaat Sekarang kita urus bagian depannya Sisi depannya ini, kita tumpuk guys Di atas tadi kain yang udah kita susun tadi Nanti jangan lupa jahit pinggirannya ya Sekarang yang ini nih guys, untuk pettingnya Seperti membutuhkan kain flanel atau kain kanvas Atau busa atau apa aja deh Terserah kalian, yang penting Dibikin ukurannya sesuai dengan ukuran bantal yang udah kalian jahit pinggirannya tadi Nah, seperti ini guys Tuh, kalian Ini saya lebih suka pakai kain flanel sih guys Karena dia lembut Lembut, gampang dijahit Dan gak kaku gitu guys Kalau busa kayaknya gak kaku ya Kanvas juga bisa sih Cuma dia nanti kurang bisa tegak Maling enak emang flanel deh guys pokoknya Nah, kain flanel ini kalian lipat Dan kalian masukin aja guys Kesini yang rapi ya guys Tutupin aja ke atasnya Sampai rata Nanti setelah dipakai kain flanel ini Kalian bisa pakai lining lagi guys Misalnya kalian mau lapisin lagi dengan bahan lain Di atasnya juga boleh Atau kalian langsung pakai seperti ini juga gak apa-apa Karena saya bahannya terbatas Uh, kesian banget Jadi saya pakai flanel aja udah Sekarang kita bikin untuk flanknya guys Alias sayap-sayapnya gitu guys Nah, ini kalian garis aja Kira-kira sekitar 5 cm dari pinggir ya guys Nah gitu Nanti kalian sesuaikan aja Nah, ini udah saya jahit ya guys Ini karena tadi saya ternyata lihat gede sebelah Akhirnya saya majuin aja Pokoknya disesuaikan aja lah ya guys Gak harus sesuai dengan gambar ini Oh iya ini kapur-kapur ini nanti juga bisa hilang kok guys Kalau udah setrika Ini kan kapur jahit Jadi nanti dia bisa hilang dengan sendirinya Gitu ya guys Dijahit pinggirannya Udah rata Udah rapih Nah, ini yang tadi Potongan tengahnya Sekarang kita masukin bantal ya guys Ini dia bantal mini size saya nih Coba kita masukin Muat apa enggak nih dia nih Yikes Uh, gendut juga ya nih bantal Nah, satu lagi juga dimasukin Teken-teken aja guys Dan tinggal dirapin Nah, ini guys Udah masuk nih Ini kalian bisa variasiin dengan kancing ya guys Disini guys Ini karena saya tadi bahannya minim banget Ini harusnya kita tambahin kancing disini kali ya Biar ketutup rapet Tapi kalau kalian bahannya lebih Kalian bisa kasih lebih gede lagi Untuk tutupannya Ini karena kita pakai bathing pen flannel tadi Untuk dalam hati gitu guys Pantai ini keliatannya jadi lebih bervolum kan guys Pinggirannya ini gak meretot-meretot Gak letoy, gak layu Tegak Pokoknya Keliatan kan Nah, nih Uh, mantap jiwa Oke, ini guys Ini misalnya ujungnya kurang tegak Tinggal ditegakin aja Udah langsung berdiri Jadi, sekarang kalian udah tau kan Rahasia cara bikin Bantal Flank Pillow Alias bantal bersayap Yang ala-ala iki Gini guys Gak meletot-meletot Gak layu Dan Keren banget Jangan lupa langsung dipraktekin ya guys Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya